Hai kelas aku itu kita harus mempersiapkan diri tiga bulan tambah satu bulan ya mengerjakan drill gitu nah jadi ya tergantung dari pandang apa cara pandang kita gitu ya barangkali ada yang berpikir wah berat ini kelas katanya karena menulis mengerjakan eh matri setiap hari menulis kanji gitu ya kan enggak punya waktu segala macam kan seperti yang bilang aku bilang sebelumnya bahwasannya sebenarnya sibuk itu adalah palsu gitu kan tergantung kita memprioritaskan gitu kan cara belajar kita waktu kita untuk belajar itu bisa aja diusahakan kalau untuk satu jam setengah mengerjakan eh satu kanji sama dua bumpu setiap hari dan menjaga rutinitas belajar ini sangat penting tapi bukan yang enggak aku kasih libur ya tergantung kalian mengirim tugasnya kalau kalian bisa menyelesaikan tugas sampai hari Jumat malam Sabtu minggu kan libur gitu nah disitulah saatnya dan istirahat gitu eh moto ya moto di dalam hidup itu aku adalah yoku hataraku yoku benkyo suru kemudian ya yoku asobu dan terakhir cimoku suru dalam arti ya moto dalam hidup aku itu adalah yoku hataraku bekerja keras kerja giat yang kedua adalah yoku benkyo suru belajar belajar giat belajar keras yoku asobu bermain pun jangan tanggung-tanggung gitu jangan saatnya kita bermain kita bermain gitu jangan tanggung-tanggung dan terakhir adalah cimoku cimoku itu apa artinya diam diam itu apa artinya berpikir berpikir jadi kalau ada waktu ya kita berpikir diam sangat penting gitu aku suka berpikir diamnya nah tanpa lihat HP tanpa ngapain apa-apa aku duduk sendiri gitu merenung gitu ingin mengambil inspirasi-inspirasi gitu ya misalnya kan untuk membenahkan kelas kita ini bagaimana selanjutnya lebih baik gitu selalu berpikir aku jadi aku enggak orangnya yang enggak ibaratnya selalu enggak pernah merasa puas gitu misalkan materi udah aku buat dua tahun nah ini aja yang digunakan di puter-puter gitu enggak gitu aku selalu revisi gimana kedepannya lagi ini anak-anak supaya bisa lebih mantap lagi belajar bahasa Jepangnya gitu kan di kelas aku kan aku putar otak Oh kayaknya ini akan lebih bagus kalau dibuat seperti ini makanya mudah-mudahan setiap nanti setiap priode selanjut nanti akan ada sedikit perubahan sedikit perubahan gitu dan aku akan melakukan perubahan ini gitu di Jepang ini ya ada ajaran bahwasanya perubahan itu bukan dilakukan ya perbaikan itu dilakukan bukan hanya pada saat sesuatu itu rusak gitu jadi sementara enggak rusak itu enggak melakukan perubahan itu berarti enggak ada kemajuan makanya itu walaupun enggak rusak dia kan walaupun dia begitu aja udah bisa digunakan tapi harus melakukan perubahan itu untuk peningkatan gitu ya begitu juga dengan hidup hidup kalian begitu juga gitu datang ke Jepang ya bekerja ya jangan cuma datang kemari kerja sebagai rodi aja gitu sayang waktu kalian habis di situ gitu makanya kan kalau bisa ya belajar pertamanya itu ya belajar dari bahasanya gitu setelah kita belajar dari bahasanya kita bisa ngambil ilmu-ilmu yang lain gitu jadi kita bisa pulang ke Indonesia itu bisa memiliki ada yang bisa kita bawa selain uang kenapa aku bukan benci sama uang aku suka sama uang cuman aku enggak mendewakan uang gitu manusianya gitu daripada uang aku lebih baik kan suka lagi mengambil ilmu gitu makanya ya seperti dulu aku terangkan ya aku masuk sekolah nyohonggo kalau aku bayar 70 man ya 700 ribu iyan itu aku bayar tunai break tuntas gitu dari hasil kerjaku ya selama enam bulan itu aku enggak sayang-sayang gitu kenapa karena aku investasi ya untuk masa depan gitu ya aku ingin mendidik kalian menjadi orang yang seperti itu jangan kayak kensuse-kensuse selama ini gitu ya bangga wah aku kensuse di Jepang di kampung ya di kampung di kota dia wah hebat tuh bisa kerja di Jepang bangka kensuse datang kemari gitu pulang bawa katanya uang sekarung katanya gitu padahal mereka enggak tahu yang orang di sekeliling itu nyari duit sekarungnya itu bukan kayak ngutip bedaunan di bawah ya kan Hai uang Hai dapat uang Hai dapat uang kayak ngutip down di bawah tanah bukan ya kan kita banting pulang kerja capek berkeringat ya dimaki dimarah ya kan udah baru itu bisa dapat uang kan gitu nah uangnya itu sangat berharga itu jadi itu pun uangnya itu bagaimana kita mengelolahnya bagaimana kita menajemennya itu perlu skill perlu pengetahuan jadi pembawa kita itu Hai pembawa membuat diri kita itu memiliki fondasi yang membangun sebuah organisasi ya baik itu dalam sebuah organisasi perusahaan gitu Oh Alipsang Isasiburi hai 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 Darmoyo juga Isasiburi Darmoyo mana pernah mukamu aku enggak pernah melihat mukamu udah lama dulu kemarin suka curhat sama aku belakang ini diem aja bawaannya hanya borosin dulu aku ini loh senang dengarkan curhatmu gini sensei gitu sensei sekarang jarang ada sekarang terhati lagi lah ya udah sekarang turhat lagi jarangnya kesahal selesai yang mulai cerewet sekarang ya sahal ikut pagi dia hari ini Iya tadi bilang Wah baru keluar hal oke jadi seperti itu ya kira-kira ya eh cara belajar kita udah gitu ya seperti yang aku bilang sebelumnya berkali-kali aku suka ngomong berkali-kali Kenapa aku suka ngomong berkali-kali karena aku mengajar sama orang Indonesia bukan aku menjengkali gimana ya eh arti itu apa sikap dari orang Indonesia itu aku tapi memang itu budaya kita karena aku juga orang seperti itu gitu nah orang kita orang Indonesia ini enggak suka baca itu dari dulu ya terkenal jadi walaupun dikasih penjelasan kerjakan ini kerjakan itu kerjakan ini kerjakan itu kan mereka suka baca sekilas kan sok ini sok langsung ngerti gitu nah ini budaya kita aku juga dulu kayak gitu aku akui gitu makanya aku usahakan ya berkali-kali ngomong sampai mulutku berbuih gitu kenapa karena aku berusaha untuk memahami budaya kita ini gitu aku bukan menjelekan atau bukan memojokkan ya banyak diantara kalian kan udah berkali-kali aku ditulis itu ya matome kerjakan bersama tugas hari Jumat dikirim gitu rata-rata banyak yang enggak kirim itu loh matomenya itu ya kayak gitu memang manusia kita gitu itu memang kuakui gitu apa boleh buat tapi walaupun gitu ya aku enggak suka memojokkan orang gitu kenapa karena aku orang yang berpikir semua kesalahan itu unsurnya bukan ada di lawan kita gitu bukan di pihak orang yang lain aja gitu berapa persen tuh ada di pihak sendiri nah mereka tidak mengerjakan matome itu sesuai dengan yang kuarakan karena apa yang ingin aku sampaikan itu enggak tersampaikan gitu salah di aku aku orangnya seperti itu aku enggak suka menyalahkan Oh si Anu CLC si Alif enggak ngerjakan matome kamu udah baca belum apa kan udah dibaca bener-bener enggak belum gitu kan aku juga memasukkan itu kesalahannya di diriku gitu berarti apa yang aku sampaikan itu enggak tersampaikan gitu ini ya sistematik Toyota gitu Toyota suka ngomong gitu ano gimana kalau kita mengerjakan mengajarkan pekerjaan sama Kohai itu kalau mereka salah kerja itu itu bukan salah mereka 100% ada salahnya kita gitu kita yang mengajarkan berarti ajaran kita tentang kerjaan itu enggak sampaikan makanya dia salah gitu nah itulah dia makanya di Toyota itu kalau misalnya ada yang salah kerja gitu kan karyawan baru itu yang disalahkan itu bukan karyawan baru itu itu sempai yang disalahkan sempai yang dihenjot sama atasan ya kayak aku ini yang dihenjot sama atasan jebret kamu harus buat penanggulan itu kesalahan itu ya akulah yang harus menyisakan waktu pulang kerja muta hati progres segala macam untuk menghilangkan supaya enggak salah lagi gitu kan tapi aku enggak pernah ini enggak pernah aku antokkan sama kohaiku itu aku dihenjot sama atasanku dibentak sama atasanku aku enggak jatuhkan ke bawahanku itu ke kohaiku itu kau gara-gara kau aku dimarahi apa segala macam gara-gara kau lah kau anjeng kau babi kau kan aku enggak kayak gitu manusianya cukup sampai di aku aja gitu cukup aku aja yang dimarahi aku stop sampai disitu kemudian di kohaiku itu nanti aku kohaiku itu akan ku bangkitkan lagi supaya dia jangan salah bagaimana mikirnya lebih positif thinking untuk kedepannya gitu itulah cara aku untuk mendidik ya jadi begitu juga aku sama kalian gitu aku enggak akan menyalahkan kalian kalau misalnya apa namanya enggak bisa lulus N2 nanti enggak bisa aku langsung mandang kedepan enggak lulus hari ini ayo kita siapkan diri untuk kedepan ayo maju lagi selagi mencoba enggak akan pernah ini kemungkinan itu pasti ada gitu ada banyak kok yang gagal pertama yang kedua kalinya lulus itu ada gitu ya cuman hanya sebagai saran aku bisa menyarankan gitu ya kita capek-capek belajar sesungguh-sungguh untuk empat bulan ini enggak papa capek-capek yang sekarang gitu enggak papa mati-matian sekarang asal lulus kenapa biar bisa santai nanti gitu nah harapanku gitu aku kekin kalian tuh belajar dengan antusias kalian harus haus haus sama materi pelajaran jangan ini jangan merasa puas ah udah selesai belajar udah selesai kalau harus belajar plus alpha gitu N2 sulit berkali-kali ya aku tegaskan N2 itu sulit oleh karena itu kalian harus siapkan diri ya belajar sesuatu yang enggak kelihatan dari mataku aku pengennya kayak gitu Oke deska ayo please Hai kelihatan layarnya tapi terlalu jalanan lalu zoom jadi sekitirnya jadi kalau kecewa ini aku yang agak jadinya hahaha soka mekanes siapkan jadi terakhirnya aku pakai megane seperti ini jadinya coba aku putar layar HP aku nggak apa-apa kalian prioritas aku nggak kelihatan nggak apa-apa sekarang sih Oh ya mau yang gede udah udah oke kita lihat udah berapa orang yang masuk ya 123456789 10 11 12 13 14 15 masih dikit seharusnya ada 26 orang 25 orang harus masuk gitu nanti kita tolong aja yang nggak ikut PC ya kamu kemana aja gitu kan gitu Hai kalau belajar buka buku Bumpo kalian sediakan pensel sediakan penghapus ya eh cara belajarku ya aku sebab apa sekalian kalian mengajar menerangkan Bumpo ini aku ingin kalian itu selalu sering bisa-bisa buka ini buka-buka chatting chatting dari kait ini ah centang-centang catnya itu kalian buka ya karena aku sering mengirim ngirim di situ nanti materinya gitu materi pelajaran biar gampang mencatat Hai sistem belajar di video call aku ini ya sambil dijelaskan sambil mencatat gitu mencatat apa mencatat kosa kata yang nggak tahu kenapa ya lajar bahasa Jepang itu nggak boleh miskin kosa kata jadi kalian harus menjadi orang yang begitu mendapat kosa kata baru wih senangnya aku dapat kosa kata baru aku bertambah kosa kataku jadi harusnya seperti itu makanya kalau ada kosa kata baru yang nanti akan aku jelaskan satu persatu di Bumpo ini dicatat diatasnya dicatatan kalian itu dicatat gitu dari nggak tahu jadi tahu kan gitu kan dicatat pokoknya mencatat aku nggak tahu ya kalian mencatat atau enggak nanti aku kelihatannya di saat kalian membaca di minggu depannya minggu depannya gitu aku baca kalau kalian kepleset membaca kosa katanya itu berarti bukti kalian nggak tahu Nah aku akan tanya nanti nembak nembak satu persatu ini apa artinya ini apa artinya kan gitu ya kalau nggak tahu ya itulah usaha kalian itulah yang kalian kalau usahakan kalau nggak tahu Oke hai nomor satu nanya nikara yuto nanya nikara itu nanya nikara itu nanya nikara iya ini aku kirim langsung ke chatting Skype bersama eh maknanya nah maknanya aja yang dicatat yohonya cukup dibaca aja maknanya aja yang dicatat ya di buku kalian dicatat dimana juga boleh segampang kalian bisa mengerti aja lagi kalau bisa dibawahnya juga boleh diatas judulnya juga boleh gitu ya untuk mempermudah kalian mengulang kembali Hai catat maknanya ya dinilai dari titik 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 strip dilihat dari titik 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 strip dari segi titik 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 dari sudut pandang titik 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 Oke catat maknanya ini wajib eh ini boleh digunakan yang mana-mana tapi kalau bisa ya gunakan sesuai dengan konteks kalimatnya boleh dipakai dinilai dari dilihat dari dari segi dari sudut pandang sesuai dengan konteks kalimatnya nah boleh pakai yang mana aja gitu jadi ya nanya nikara yuto nanya nikara ite nikara ieba ini kalau kita lihat yohonya konteks kalimatnya ya eh hanashite no handan ya ini bisa diartikan ya ungkapan yang menunjukkan sesuatu berdasarkan kriteria keputusan dan penilaian pembicara jadi penilaian pembicara terhadap sesuatu bukan penilaian atas diri sendiri misalnya gini itu kan ada aku tambahkan di bawahnya itu watasi karayuto ini nggak boleh jadi untuk ya nggak bisa nih karayuto ini nggak bisa ditempelkan sama kata ganti orang paham disini nggak bisa ditempel sama kata ganti orang jadi bisa ditempelkan misalkan gaikeng karayuto kalau dilihat dari penampilan ataupun sekaku karayuto kalau dilihat dari eh sifat kepribadiannya karakteri apa karakternya gitu cuman bisa di dipandang dari ibaratnya yang selain dari kata ganti orang gitu oke udah dicatat hai oke hai kalimat pertama aku suruh baca dari abjad ingat nama abjad kalian dari a b c d e f g ya contoh kalimat ini wajib baca gitu eh tolong baca kalimat pertama Alif Hai, どうぞ Tanaka kunto, Satoko kunto, sukihau tosutara, doch ga ito mo? So, ne, gaiken kara yutto, Tanaka kun daけど, seikaku wa Satoko no ho ga yasashin janei, doch to, ienai ne. Hai, arigatou gozaimasu, yo kudikimasta. Hai, udah mulai lancar ya, dibanding dulu ya, alih waktu masih belajar N3 dulu, agak sedikit tersendat-sendat gitu bacanya, sasegani mo ichi neng, tukan ini mutata rasa, modaibu ne, yo minare te kurukara, mo subarasi des, hai, os karisama des, tak. Hai, Tanaka kunto, atau kunto, sukihau, sukihau ini kalian tahu artinya apa? Pacaran. Hmm, pacaran. Kencan. Ada satu lagi, ada lagi satu maknanya. menemani. Hai, menemani, benar, menemani. Ingat, tergantung konteks kalimatnya, sikihau ini bisa berarti pacaran, kemudian bisa berarti, pacaran sama kencan kan sama ya kan. Tergantung konteks kalimatnya, bisa berarti pacaran, bisa arti menemani. Misalnya kan, gomen, eh, paisalku, contoh, astakai moniktaimundet, sikihati kureru, gitu kan. Aku ngomong seperti itu kan. Jadi, paisal, aku, sorry ya, aku besok mau belanja, kamu bisa menemani aku, gitu kan. Nah, bisa digunakan seperti itu. Sikihati kureru, gitu kan. Nah, tapi, di kalimat kali ini, ini kan udah bisa kita prediksi ya kan, bahwasannya ini ngomong soal, pacaran kan gitu. Bisa dimengerti kan? Sikyautostara, tanakakung, satokung, kung, ini kan arti digunakan untuk cowok. Kadang ada sih digunakan untuk cewek dalam perusahaan itu ya, itu kayak macam gimana ya, istilah kuno gitu. Kayak perusahaan Jepang zaman dulu, zaman tahun 70-an, 80-an itu ya, memanggil cewek di dalam perusahaan itu pakai kung juga, tapi sekarang udah jarang. Dari sini udah kita lihat, tanakakung, satokung, ini cowok gitu kan. Sikyautostara, dochigaitomo, katanya kan. Sikyautostara, dochigaitomo, ini gimana kalian ngerti kan? Sama tenaka, sama satok, lebih enakan mana kalau diajak kencan? Bener. Kalau pacaran ya, lebih enak dimana, ataupun menurutmu ya, ini kan nanya sama sibe dia. Dochigatomo, omow, omownya ini bukan si e-nya, yang bukan pikir si e, tapi pikir si be, kan gitu kan. Ngerti kalian di sini? Ngerti sih. Oleh karena itu bisa diartikan, menurutmu mana yang lebih baik jika pacaran dengan tanakakung atau satokung? Ngerti kan bahasa Jepang itu ya, ambil aja dari belakang ya, posa katanya. Biar gampang gitu. E, B, si benya ngomong, so ne, titik titik titik, so ne, ini gimana menurut kalian ya? Artinya? Kesannya, sama kesannya itu gimana? Kayak, berpikir bukan sih sih? Bener, berpikir. So ne, ini ya bagaimana ya? Gitu ya. D, gaikeng. Penampilan? Penampilan. Bagi yang nggak tahu, catat di atas catatan kalian tuh. Gaikeng adalah penampilan. catat penampilan. Hai, gaikeng karayuto. Jadi gimana ngerti kan ini? Kalau dari segi penampilan, dia lihat dari segi penampilan. Dilihat dari penampilan, berarti tanah kekung dah kedo, katanya. Gimana? Kalau dari segi penampilan, saudara kun tapi, seikaku, hai seikaku. Sipati kelakuan. Hai, sipat. Carakter gitu kan, ataupun kepribadian. Satokung no ho ga yasasin janai. Yasasi di sini gimana kalian mengerti kan? Baik hati. Benar. Cataan, baik hati. Jadi yasasi itu ya, bukan hanya artinya lembut, bukan artinya baik aja, tapi untuk pacaran kali ini ya, otomatis kita pun ngomong sama Indonesia kan, kalau cowok itu lebih gimana? Kamu milih yang mana? Yang suka yang lebih baik hati. Nah itu dia ekspresi yasasi gitu dalam bahasa Jepang. Yasasi itu bisa juga diartikan gampang, tergantung konteks kalimatnya gitu ya. Nah kali ini bisa diartikan baik hati. Yasasi, baik hati. Lembut. Gak mungkin kan. Eh. Apa. Satokunga itu lebih lembut lagi kan. Lembut ngapanya, dipegang gitu lembut ya, dipecet-pencet lembut kan gak mungkin kan. Kapas lembut. Kapas. Kalau cewek dipencet-pencet lembut masih ngerti ya kan. Kalau cowok dipencet-pencet lembut gak tahu. Sebenarnya ini. Dochi tomo ienai nih. Hai. Dochi tomo ienai. Gimana kalian ngertikannya ini? Dochi. Yang manapun ienai. Apa artinya? Tidak bisa. Gak bisa ngomong. Tidak bisa. Tidak bisa. Gak bisa mengatakan. Gak bisa mengatakan. Dochi ini apa? Yang manapun. Nah, jadi kan bisa diartikan. Jadi saya tidak bisa mengatakan yang mana gitu. Jadi seperti ini ya Artinya ya Jadi kan bagaimana ya Kalau dinilai dari penampilan Tanaka kungsi Tapi kepribadian ya Ataupun sifat satukung Lebih baik hati Lebih baik hati kan Jadi saya tidak bisa mengatakan yang mana Kalian cewek Milik cowok itu gimana Dari penampilan apa sifat Sifat sih Ini yang ngomong sifat Dua-duanya sensei Ada yang ngomong langsung Ceplos lalu sifat itu nokoh Bukan Glowing-glowing Itu bohong Kalian ngomong go Sifatnya baik hati Kalau mukanya kayak tampak Kalian mau nerimanya Dua-duanya sensei Ganteng sama baik hati Makanya kalau banyak milik Sifat apa Apa namanya penampilan Balan sensei Keseimbangan Itu jawabannya yang paling cocok Siap sensei Thank you Thank you narimas Siimbangan Hai Contoh kalimat kedua Tolong baca Badal bodol Aku sebelumnya Kepikin tanya ya Namamu di facebook itu apa Badal bodol Pohong sensei Pohong Oh ya oke 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 Gak apa-apa sih Bawa pake Bebas Bebas Tapi gak pernah Cuman kepikin tau aja Karena kan banyak namanya Yang beda sama di Seja facebook Saya sering kontakkan Tinawa juga Gak apa-apa Hai silahkan baca Contoh kalimat kedua Hai Keseimbangan Kare gokakustan date I Bikuri Kare no Chitsuryoku Karayutite Muridato Amutake Dune Hai Arigatou gozaimasu Kare gokakustan date Date disini apa Artinya Katanya Katanya Kare gokakustan date Katanya dia Lulus Ya kan Dia lulus loh Eh Eh disini gimana Kalian ngertikannya Kaket 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 Jadi kan Ada orang Katanya dia Aku kaget Gitu 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 Masa Besanya Ekspresi bahasa Indonesia Gimana Kalian ngertikannya Masa Nah benar Masa sih Gitu Cocoknya Yang benar Masa sih Gak mungkin Eh dia lulus loh Katanya Aku terkejut Terkejut sih Jadi disini kan Masa sih Terkejut Gitu juga boleh Ataupun masa sih Mengejutkan ya Juga boleh Eh kare no jutsuryoku Hai jutsuryoku Kemampuan Mampuan Mampuan Karaite Hai Karaite nya apa tadi Tadi Dilihat dari Dinilai Dinilai Dari Dinilai juga boleh Dilihat juga boleh ya Dinilai dari Kemampuannya Muri datomo Takedo Muri Mustahil 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 Hai Gitu aja Gak sulit Jadi seperti ini ya Masa sih Mengujudkan ya Padahal ya Ataupun menurut saya Mustahil Kalau dilihat Dari kemampuannya Gak sulit ya kan N2 Dijelaskan kayak gini Ngerti kalian kan Hai Ngerti Hai Ini cuma ditempel Sama kata benda Doang Mesi Ini Susukumono Ingat di atas ini ya Cuma ditempel Sama kata benda Aja Gitu Nani Karayuto Nani Karatu Ite Nani Karatu Iye Baru Yang pakai Mana Aja Sama Aja Gitu Tanya Kalau Bisa Tanya Itu Ini kan Lebih berkesan Untuk memulai Berbicara Nani Karai Ieba Ibaratnya Setelah membicarakan Sesuatu Pakai Karai Ieba Nah Untuk Karate Ite Biasanya Untuk Dikomakan Tapi Gak Mutlak Kadang Seperti Ini Langsung Disambung Gitu Gak Masalah Itu Aja Bidanya Maknanya Semua Sama Oke Ada Pertanyaan Kalau Enggak Lanjut Hai Jitsuryoku Sama Noriyoku Apa Bedanya Sensei Jitsuryoku Kemampuan Sesungguhnya Oh Hai Kalau Noriyoku Itu Hanya Kemampuan Kemampuan Kapasitas Kanjinya Kita Lihat Jitsui Ini Apa Artinya Kanj Sebenarnya Jitsuryoku Kemampuan Sebenarnya Dari Dia Jadi Kenapa Nihongo Noriyoku Shiken Itu Kemampuan Kapasitas Dari Jitsuryoku JLPT Kenapa Enggak Digunakan Nihongo Jitsuryoku Shiken Kemampuan Masing-masing Dari Peserta Kemampuan Keputunya Dari Peserta JLPT Nanti Kita Ubah Kalau Bapak Baru Lagi Sensei Kalau Pagi Itu Jadinya Tesnya Satu-satu Soal Beda-beda Menyesuaikan Dengan Kemampuan Masing-masing Berarti Dibilang Keterampilan Pribadi Benar Kalau Dalam Kurung Kemampuan Sesungguhnya Dari Pribadi Masing-masing Tapi Tapi Tidak Tidak Mungkin Kita Ngertikan Kare No Kepampuan Pribadi Dia Masing-masing Itu Dari Dilihat Dilihat Dari Situ Mampus Terjemahkan Mampuan Aja Ada Bahasa Jepang Kadang-kadang Enggak Usah Diartikan Sesuai Dengan Kanji Itu Udah Cukup Gitu Maknanya Tapi Yang Penting Tau Nuansanya Aja Gitu Oke Arigatouzai Masa Sesei Oi